Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Dr. Andino Sucaman dan Bapak Dr. Andino Sucaman dan Bapak Dr. Andino Sucaman selaku dosen kami, beserta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Sebelum perkenalkan, kami dari kelompok dua, yaitu kelompok Pertanina, beranggota Kanak Maramdani, Asybala Salim, saya sendiri KTF Anza, Bernadette Avalia, Rafael Cahaya, dan Renatan Rahal pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai potensi kebutuhan gas alam di Benua Asia. Sebelum masuk ke topik pembahasan, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gas alam, di mana gas alam merupakan campuran gas hidrokarbon yang mengandungnya tanah serta variasi alfara lain dengan sedikit impuritas. Proposisi dari gas alam itu sendiri, mayoritas terdiklirannya tanah sebesar 70-90%, etana, propana, dan butana 0-20%, harmonioksida 0-8%, oksigen 0-0,2%, nitrogen 0-5%, dan hidrogen sulfida 0-5%. Selanjutnya, peran dari gas alam itu sendiri adalah emisi karbon yang lebih rendah daripada minyak atau batubara, lalu harganya ekonomis dan lebih mudah disimpan dalam jumlah banyak, beserta transportasinya yang menggunakan jaringan tipa atau LNG. Selain itu, dapat dilihat pada grafik pada layar mengenai situasi gas alam di dunia, di mana konsumsi gas alam terus meningkat, sementara produksi gas alam juga cenderung meningkat, namun tidak stabil. Makanya itu, pada hari ini ada terdapat pokok permasalahan yang ingin dibahas, yaitu pemenuhan kebutuhan permintaan dari gas alam pada masa mendatang di wilayah Asia, kemudian membahas tentang ketersediaan dari gas alam pada masa mendatang di wilayah Asia, dan ketidakstabilan antara kebutuhan dan ketersediaan gas alam di wilayah Asia, serta peran gas alam dalam kehidupan manusia pada masa mendatang di wilayah Asia. Untuk itu, kita akan membahas beberapa tujuan, yaitu untuk menganalisis mengenai kebutuhan dan ketersediaan gas alam pada wilayah Asia, lalu menganalisis faktor yang menyebabkan ketersediaan gas alam tidak dapat memenuhi kebutuhan gas alam di wilayah Asia, dan mengidentifikasikan permanfaatan gas alam di wilayah Asia, lalu menentukan strategi bagaimana untuk meningkatkan pemakaian gas alam di Asia. Terus, lalu pasokan gas alam berdasarkan wilayah dalam skenario NZE, di mana pada antara 2001 dan 2050 permintaan gas alam turun lebih dari 70%. Lalu tingkat penurunan tercepat ini terjadi pada tahun 2030, di mana ketiga penggunaan gas alam turun rata-rata sebesar 7% per tahun. Penggunaan-penggunaan gas dalam pemakit listrik, industri, dan bangunan sebagian diimbangi oleh peningkatan volume gas yang dikonfeksi menjadi rendah emisi hidrogen. Lalu selanjutnya mengenai permasalahan gas alam di Asia. Yang pertama itu, kenapa kita harus menggunakan gas alam menjadi prioritas? Yang pertama, mengenai energi security. Ketergantungan minyak dan bahan bakar konsil semakin meningkat di Asia, sehingga ini nantinya akan menyebabkan krisis energi, dan di sisi lain juga akan memperkenalkan klima ceng. Karena itu, kita harus mencari sumber lain untuk energi transisi. Lalu selanjutnya ada faktor geopolitik yang dimana perdagangan gas alam dapat menciptakan ikatan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Dan selanjutnya ada keuntungan ekonomi dan lingkungan, di mana gas alam ini memiliki energi yang cukup tinggi dari segi kalurnya, dan di sisi lain penggunaan gas alam juga lebih bersih. Dapat dilihat dari data Internasional Energi Agensi bahwa gas alam memiliki kader CO2 yang lebih rendah dibandingkan energi posil seperti Batu Barak. Lalu selanjutnya ada mengenai gas alam yang masih kurang dimenempatkan di Asia. Yang pertama itu mengenai regulasi pemerintah yang kurang optimal, membutuhkan investasi yang sangat besar, yang dimana di Asia ini lebih banyak proyek-proyek yang lebih kecil, sehingga membutuhkan suatu investor yang lebih banyak. Lalu selanjutnya itu mengenai sumber daya gas Asia terletak jauh dari pusat pemintaan terbesar dan terkaya seperti Rusia itu cukup jauh. Lalu selanjutnya ada ketersediaan energi lain yang lebih murah dan mudah diakses seperti Batu Barak dan minyak bumi. Lalu selanjutnya kurangnya infrastruktur mengenai pendukung untuk mengolah, mengangkut, dan mendistribusikan gas alam. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan pertumbuhan dari permintaan gas alam di bunuh Asia. Nah yang pertama yang bisa kita lihat di sini, seperti yang di kiri saya, adalah sebuah data dari World Markancy Energy Transition Service, yang dimana dapat dilihat di kiri, bahwa permintaan gas alam di bunuh Asia akan terus meningkat, bahkan sampai dua kali lipat pada tahun 2050. Nah kenapa adanya peningkatan permintaan gas alam ini? Ini karena adanya peralihan dari sumber yang tidak terbarukan dari batu barah ke gas untuk mengurangi karbon emisi dan mendukung pembangkit listrik energi terbarukan. Nah seperti yang di kanan juga, disebutkan oleh EIA atau Energy Information Administration bahwa negara Cina akan menjadi negara yang mengalami peningkatan konsumsi gas alam yang terbesar dibandingkan negara di Asia lainnya. Nah hal ini dikarenakan naiknya jumlah konsumsi dan dipicu oleh pertumbuhan di sektor penerga listrik. Hal ini juga digabungkan, seperti tadi telah disebutkan, bahwa adanya peralihan dari batu barah ke gas, sehingga menyebabkan lonjakan yang sangat kuat di negara Cina untuk permintaan gas alam. Next. Oke, jadi berikut merupakan grafik dari sumber Wood McKenzie mengenai perkiraan kebutuhan gas alam di Asia hingga sekitar 17 tahun berdatang, hingga tahun 2040. Di mana dapat terlihat bahwa terjadi kesejangan pasokan, terutama pada tahun 2040, terjadi kesejangan yang cukup banyak, yaitu tepatnya terdapat kekurangan impor LNG sebanyak sekitar 32 bilion kubit feet per day, atau sekitar 240 milion metric tons per N6 terhadap perkiraan demand atau kebutuhannya. Apalagi jika dilihat dari grafik yang berwarna biru, yaitu tepatnya grafik tersebut menunjakan aset on stream atau aset yang sedang beroperasi, terlihat dari grafik tersebut bahwa adanya penurunan yang cukup signifikan dari sekitar tahun 2024 hingga tahun 2040 mendatang. Sedangkan untuk grafik berwarna abu dan ungu, yaitu tepatnya grafik yang ungu menunjukkan profitable atau pre-FID projects atau proyek-proyek yang sedang dalam tahap pre-final investment decision, serta warna abu yang menunjukkan proyek yang sedang dalam pengambangan, terlihat bahwa kedua grafik tersebut cenderung stagnannya, yaitu tidak menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Sedangkan untuk grafik berwarna hijau, hijau yang tepatnya grafik tersebut menunjukkan impor pipa net ke China, terlihat bahwa grafik tersebut hanya mengalami sedikit kenaikan, di mana secara total semua metrik tersebut tetap tidak cukup untuk memenuhi perkiraan kebutuhan pada tahun 2040 mendatang. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk dapat mengisi celah kesenjangan tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya seperti melalui eksplorasi sumber daya yang masih belum ditemukan, perkembangan baru dari sumber daya non-komersial yang sudah ada maupun melalui lebih banyak melakukan impor LNG. Selain itu, celah tersebut juga dapat kemungkinan terisi jika adanya perlambatan pada permintaan gas di Asia akibat adanya kompetisi dengan energi terbarukan maupun akibat faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan produksi gas alam dengan permintaan kebutuhan gas alam yang dikaitkan dengan kegiatan eksplorasi dan ketersediaan sumber. Jadi, untuk grafik yang ada di kiri saya yang berwarna hitam ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kegiatan eksplorasi gas alam kecuali pada negara Cina pada tahun 2013 sampai tahun 2021. Hal ini dapat mengakibatkan pemenuhan gas alam tidak dapat tercapai. Hal ini dapat bisa dilihat di grafik kedua yang berwarna merah bahwa untuk diagram merah ini merupakan data hasil dari cadangan gas yang tersisa untuk pembuatan gas alam yang tidak dapat tercukupi. Sedangkan, untuk diagram putih merupakan tuntutan produksi yang harus dilakukan. Jadi, bisa dilihat bahwa eksplorasi gas alam di Asia tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Meskipun pemenuhan gas masih terus dilakukan untuk saat ini, keselurusan aktivitas eksplorasi dan aprosial dan tingkat konversi komersial di tahun ke tahun menurun. Lalu di sini, kelompok kami mengambil contoh kasus pada negara Myanmar dan Thailand. Untuk negara Myanmar mengalami penurunan ekspor gas ke Thailand. Hal ini dikarenakan gas alam di Asia tidak mencukupi kebutuhan permintaan. Maka, Thailand akan melakukan impor LNG untuk menutupi kekurangan tersebut dan hal itu dapat dilihat pada grafik berwarna hijau di grafik kedua yang menandakan kenaikan impor pada LNG di negara Thailand. Untuk penurunan ekspor di negara Myanmar dapat dilihat pada grafik yang pertama. Di sini pada tahun 2017 hingga perkiraan tahun 2044 terjadi penurunan ekspor gas dari negara Myanmar ke negara Thailand. Next. Maka, kesimpulan yang kami ambil dari pemamparan di atas adalah yang pertama, kebutuhan energi di Asia terus meningkat yang akan menyebabkan pemerintah tidak dapat memenuhi pasokan gas alam. Lalu yang kedua, pemerintah di seluruh Asia perlu memprioritaskan pengembangan dari sumber daya gas alam di Asia untuk mengurangi ketergantungan impor yang memiliki harga yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, pemerintah serta masyarakat di seluruh Asia dianjurkan untuk tetap melakukan eksplorasi mengenai bahan untuk penunjang gas alam. Dikarenakan banyak bahan yang menarik di Asia yang dapat dijadikan energi terbarukan atau energi gas alam. Lalu yang terakhir, pemanfaatan gas alam digunakan sebagai pasokan LNG, konversi diesel ke gas sebagai sumber listrik, serta digunakan sebagai energi fosil yang mempunyai emisi rendah. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, selamat malam, pagi, atau siang, dan sore. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.